Bismillahirrahmanirrahim Mereka mentraktir makan Ngasih makan Siapa? Yatim Orang yang ditawan Dan orang-orang fakir Punya program kita ini Dari dana Yang ada di samping Buat Jumat Pergi kita ke penjara perempuan Karena disebutkan asiro Orang-orang yang di penjara itu Perlu diperhatikan Memprihatinkan Saya berapa kali ngisi di penjara perempuan Kalau saya ceramah itu pada nangis Banyak nangis Ada ibu-ibu sudah 60 Kasus korupsi Masih berapa puluh tahun lagi Coba apa harapan hidupnya Tapi paling banyak muda-muda Kenapa? Narkoba Hati-hati Penjara itu paling besar Narkoba 60-70% Soalan itu karena narkoba Mereka juga memang perlu diperhatikan Nah jadi kemerdekaan kita Kita wujudkan Caranya dengan Membantu orang Sebagai wujud rasa syukur kita Nah jadi sekali lagi Setelah kita bicara konteks Merdeka dalam pengertian negara Kita juga harus sadar Apakah secara individu dan pribadi Kita ini termasuk orang yang merdeka atau tidak Dari sisi mengekspresikan keberagamaan kita Karena sangat mungkin Ada orang yang bekerja di satu instansi Dia gak boleh sholat Dia harus buka auratnya Kamu boleh kerja di sini Gajimu besar Tapi tolong Tidak ada waktu untuk sholat Tidak ada waktu untuk nutup aurat Buka jilbab Merdeka gak orang seperti itu? Merdeka kita secara Konstitusi Tapi secara nilai dan individu Dia gak merdeka Ini juga harus kita pahami Karena jangan sampai Kita ini tidak merdeka Di hadapan Allah SWT Untuk mengekspresikan Bahwa kita ini orang beragama Yang kedua Di samping masalah agama Islam itu juga Memperhatikan masalah jiwa Jadi begini Saya ingin mengambil Tentang apa sih tujuan syariat itu Diberlakukan untuk kita Singkatnya ada lima Satu hifzuddin namanya Orang itu mestinya Mampu menjaga agamanya Kemerdekaan nomor satu itu adalah Kemerdekaan kita berekspresi Dari sisi agama kita Tanpa ada larangan Yang kedua adalah Hifzudnafs namanya Menjaga jiwa Jiwa ini harus merdeka Yang ketiga adalah Hifzulakal Akal ini juga harus Merdeka Tapi sekali lagi Kemerdekaan itu harus diikat dengan Syariat bagi kita kan Yang kelima Hifzul'ar Namanya Hifzul'ir Menjaga Nama baik Anak turunan Jadi begini Jangan sampai ada orang yang Dibuling Dilakukan perundungan terhadap dirinya Sementara akhirnya dia menjadi tidak merdeka Semua tuduhan semua yang jelek-jelek Dia tidak punya kemampuan untuk merdeka Nah yang terakhir adalah Hifzulman Kemerdekaan Dari sisi finansial Nah Nabi itu ngasih Resep sederhana begini Hadis ini dirayatkan oleh Tirmidhi dan Ibn Majah Dihasankan oleh Sheikh Albani Man asbaha minkum Aminan Fi sirbihi Mu'afan fi jasadihi Wa indahu Kutu yaumihi Ka'annama huyizatlah Dunya Bi hawa Firha Nah ini Kalau kita bicara Konteks Merdeka Dari sisi individu Bersifat Harian Jadi kan gini Kita ini kadang bicara Kemerdekaan Tapi kan tahunan Nah Nabi bersabda Siapa yang dipagi Harinya diantara kalian Aminan Aman dia Aminan Fi sirbihi Aman lingkungan Rumahnya Lingkungan kerjanya Hatinya aman Itu termasuk Kategori sirb Siapa diantara kalian Yang pagi harinya aman Di rumahnya Pekerjaannya Hatinya Mu'afan fi jasadihi Fisiknya sehat Wa indahu Kutu yaumihi Dan dia punya Bahan makanan Pokok di hari itu Seolah-olah dunia itu Sudah dibentangkan Di hadapannya Dari sini bisa kita ambil Belajaran Orang merdeka itu Orang yang sehat Jasmani Dan Rohaninya Setiap hari Lalu dia mendapatkan Jaminan Keamanan Aman dia bekerja Aman dia nyari duit Gak ada yang menghalangi Dan dia dapat Makanan Dia dapat makanan Hari itu Maka dia adalah Orang yang merdeka Nah sekarang Kita balik Berarti orang yang Tidak merdeka itu Dia sulit nyeri makan Hari itu Dia tidak mendapatkan Jaminan keamanan Tidak ada jaminan sosial Untuk mencari Penghidupannya Dan secara fisik Dia tidak sehat Orang seperti ini Menurut hadis ini Tidak merdeka dia Nah oleh karena itulah Suruh Quraish Coba kita perhatikan Li'ilafi Quraish Apa artinya Ilaf Ilaf itu adat Adat kebiasaan Orang Quraish Apa adat mereka Ilafihim Kebiasaan mereka Rihlah Rihlahnya kapan Rihla tashita'i Wasai Mereka melakukan Perjalanan Safa Rihlah Dalam musim panas Musim dingis Bebas nyari duit Bebas nyari rezeki Kapanpun musimnya Musim panas Atau musim dingis Maka apa kata Allah Selanjutnya Falya'budu Rob Baha Dan baik Karena itu Beribadah Karena Allah Sudah ngasih kamu Keamanan Sehingga kamu Mampu safa Berpergian Kapan saja Kamu mau Maka karena Allah Menjagamu Maka kamu pun harus Menjaga Allah Falya'budu Robba Hadal baik Maka sembahlah Penjaga Dan penunggu Ka'bah Hadal baik Kenapa Alladzi At'amahum Minjur Yang ngasih Makan Dari rasa Lapar Wa'amanahum Minkhur Dan memberikan Rasa aman Dari rasa takut Orang merdeka Itu Harus Terpenuhi Rasa aman Tidak ada Rasa takut Kita mau keluar rumah Takut Cari kerja takut Dan harus ada Jaminan tadi At'amahum Minjur Dan yang ngasih Kamu Makanan Dari Dari rasa Lapar Jadi Orang itu Merdeka Kalau terpenuhi Perutnya juga Disamping Dia dari Sisi Keamanan Itu juga Mampu Dia peroleh Nah oleh Karena itulah Di awal Tadi saya Sudah Mengatakan Bahwa Kemerdekaan Itu bagi Aku bersedekah Ada Rizki Lebih Lebih Kita berikan Kita berikan Kepada Orang Menyantuni Orang Setiap Hari Jumat Ada Orang Orang Yang Di penjara Dan Seterusnya Maka Itu Adalah Wujud Rasa Syukur Yang Paling Besar Nilainya Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini silahkan Kita lakukan Kapan saja Dan dimana saja Baik Ada Momentum Kemerdekaan Ataupun Tidak ada Momentum Kemerdekaan Nah Di saat Kemerdekaan Seperti ini Kita Lebih Tergugah Lagi Bagaimana Caranya Ingatlah Sejarah Ingat Cerita Orang-orang Tua Kita Dulu Bagaimana Tadkala Kondisi Orang Itu Terjajah Nah Orang Kondisi Terjajah Tidak Bebas Mengekspresikan Keinginan Dia Untuk Beragama Ke Masjid Dilarang Gak Boleh Dan Seerusnya Di Matamatai Dan Seerusnya Nah Quran Gak Boleh Dibaca Secara Secara Terbuka Nah Jadi Hadirin Yang dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Ini menjadi Perhatian Bagi kita Semuanya Dan Semoga Kita Mampu Menjadi Orang-orang Yang Bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Kita Dikasih Nikmat Kemerdekaan Dan Tadi Saya Menyampaikan Orang Merasa Mendapatkan Nilai Sebuah Kenikmatan Itu Tadkala Dia Kehilangan Hal Tersebut Kita Betul-betul Merasakan Nikmat Sehat Tadkala Covid Kemarin Betapa Mahalnya Lalu Pudian Orang Berusaha Semaksimal Mungkin Berapapun Jadi Waktu Saya Covid Kena Saya Dituduh Dituduh Covid Kena Diperiksa Covid Sekeluarga Itu Tujuh Orang Lalu Disuplai Makan Makan Makanan Tahun Merdeka Tadkala Kita Pergi Keluar Negeri Dan Melihat Nasib Orang Yang Lagi Terjajah Yang Mereka Jauh Lebih Berat Terkadang Daripada Kehidupan Kita Mana Negara Yang Lagi Konflik Sekarang Selain Palestine Ukraina Rusia Tapi Ada Negara Islam Yang Juga Konflik Syria Konflik Saudi Juga Konflik Dengan Yemen Karena Yemen Dikuasai Houthi Orang Orang Syiah Maka Saudi Tidak Relasi Ah Ini Dekat Dengan Negaranya Akhirnya Membantu Yang Dikudeta Pada Saat Itu Akhirnya Konflik Yemen Dengan Saudi Sampai Sekarang Masih Belum Selesai Walaupun Ada Berapa Wilayah Yemen Yang Masih Aman Karena Itulah Kenapa Habib Bisa Datang Kesini Nah Ada Sudan Perang Saudara Antartentara Pasukan Angkatan Darat Dengan Pasukan Elitnya Ini Sudah Langsung Hampir 6 Bulan Berapa Banyak Orang Lapar Nah Di saat Itulah Kita Merasakan Bagaimana Rasa Aman Itu Adalah Sebuah Anugerah Yang Yang Patut Kita Jaga Dan Kita Rawat Kita Syukuri Berapa Jam PLN Mati Kemarin Saya Hanya Menggambarkan Begitu Bapak Ibu Hadirin Sekian Jam PLN Mati Saja Kita Mengeluhnya Luar Biasa Dan Merasakan Betapa Imbasnya Dulu Pernah Asap Dan Hati-hati Ini Dua Bulan Kedepan Bakal Kemarau Berat Dan Sebagian Asap Sudah Ada Sekian Puluh Hektar Sudah Terbakar Sehingga Nanti Asap Makan Datang Betapa Nikmatnya Udara Segar Berarti Kita Harus Jaga Rawat Kita Harus Merawat Agar Udara Segar Terus Karena Itu Jangan Merokok Waktu Sholat Berarti Di luar Sholat Boleh Nah Contohnya Lagi Pernah Enggak Kita Merasakan Di Kota Palangkaraya Ini Supply Bensin Itu Lambat Datang Sehingga Membuat Tadkala Dia Datang Orang Antri Dan Mencari Dimana Mencari Sana Gak Ada Atau Gas Untuk Masak Gak Ada Nah Maaf Bapak Ibu Hadirin Sekarian Kita Di Alam Yang Merdeka Mengalami Kesulitan Seperti Itu Bagaimana Kalau Terjadi Perang Lalu Musuh Itu Menyerang Instalasi Vital Dibom Nyalah PLN Blup Habis Ya kan Kita Yang Berapa Jam Saja Merananya Luar Biasa Lalu Kemudian Diserangnya Lagi Blup SPBU Habis Semuanya Mau Jalan Kemana Kita Melari Kemana Karena Itu Apa Kata Nabi Ini Dalam Rangka Mensyukuri Nikmat Aman Itu Tadi Kata Nabi Jangan Pernah Berharap Ketemu Musuh Jangan Bercita Cita Perang Mas Was And Wasallallaha Minta Kepada Allah Itu Yang Sehat Wal Afiyat Sehat Aman Tenteram Damai Itulah Yang Kamu Minta Tapi Tapi ada kadang kondisi yang membuat kalian harus bertemu dengan hal itu Kalau bertemu Tegar dan sabarlah Surga itu terkadang diperoleh lewat perang Tapi sekali lagi nikmatilah negeri kita yang saat sekarang ini Aman, tentram, bahagia Mari kita syukuri Tapi sekali lagi Kalau bersyukur itu Allah akan nambah nikmatnya Tapi dikufurkan Tidak disyukuri Tadi masalah agama tidak diperhatikan Orang sudah tidak peduli terhadap Quran Tidak peduli terhadap ibadah Narkoba meratu lelah Bukan meraja lelah Meratu lelah Karena yang banyak mengedarnya perempuan Akhirnya jadinya ratu lelah Kalau yang banyak laki ya raja lelah kita bilang Karena mereka mudah dijadikan kurir-kurir itu Karena itu maaf saya masuk penjara perempuan itu disuruh Mengisi di sana Itu yang saya katakan tadi 80% anak-anak muda Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala aklami sawab Aku luka lihada Wastagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh